Saya baru sekilas bu bacanya Belum semuanya Gak apa-apa Yang lain ada yang udah baca? Masih baca sekilas juga bu Soalnya tadi pas ini saya ada kelas Maaf ya bu Gak apa-apa saya juga salah Saya yang kelupaan Saya yang kelupaan Baca dikit juga baru pulang juga Oh baru pulang Oke kalau gitu Kita sama-sama baca aja lah ya Sambil Mungkin saya ini Saya sekaligus Revise Sambil ngajar Sambil ini Ini saya coba share screen dulu Sebentar agak lambat Eh Decision making process Halo Sudah bu Sudah Oke Waduh Azan Tunggu dulu lah ya Kita break dulu deh Apa break azan Sebentar ya Dengerin ini dulu Soalnya juga gak Efek Sub indo by broth3rmax 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 external factors, terus masalah SDM, dan tentunya juga beberapa proses yang telah dibahas sebelumnya. Kenapa sih decision making ini penting? Ya, at the end gitu orang atau people, bagian dari sebuah organisasi, pastikan ada kondisi-kondisi yang memang menuntut harus diambilnya keputusan-keputusan bisnis. Misalnya gini, should we invest or not? Sekarang misalnya society 5.0 ternyata gimana caranya sebuah sistem produksi juga mengantisipasi degraying population atau populasi yang lebih tua should we adapt to that or kita tunggu dulu wait and see? Atau kita hanya sekedar oke, definitely it's not our business, jadi kita enggak terus kedua misalnya nih putusan pemasaran misalnya apakah kita akan menaruh kampanye iklan di sinetron Andin gitu tau kan ikatan cinta gitu kan yang lagi happening banget di masa covid ini ataukah tidak gitu atau kita wait and see gitu kenapa? karena ya kembali kita mesti lihat nih apakah konsumen kita selaras dengan audiensnya Andin atau tujuan kita pengen apa sih atau justru malah kita sebaiknya invest di Netflix gitu Netflix atau film-film yang itu untuk katakanlah kita pakai mobile marketing jadi setiap hari pimpinan atau management perusahaan pasti akan selalu dituntut untuk fast decision making on every aspect on the life gitu on the organization life nah terkait dengan information technology management disini akan terkait dengan information system data mining analytics business intelligence dan executive dashboard mungkin kalau data mining dan analytics dari teman-teman MIPA aware kali ya karena ini kan math salah satunya akar dari data mining dan analytics apa namanya gimana dari data yang ada kita bisa melihat yang bisa dianalisis sehingga menghasilkan sebuah informasi yang meaningful untuk menjadi basis diambilnya keputusan managerial bu bukannya keputusan managerial itu bisa diambil gak usah pakai data iya bisa tapi jangan lupa organisasi bisnis itu kan punya yang kemarin kita bahas stakeholders ketika nanti keputusan bisnis ditanya oleh para stakeholders atas dasar apa kamu melakukan keputusan bisnis tersebut kalau the director or the managerial it's just our it's just our God's will so akan dipertanyakan secara good corporate governance you supposed to be having data supporting your decisions nah itu pertama untuk information technology dan management terus kedua decision making ini terkait apa problem solving dan managerial decisions yang tadi udah saya beri contoh misalnya contoh pemasaran contoh investasi disini terkait managers as a problem solver problem solving approach structured dan unstructured problem crisis problem yang seperti covid sekarang problem solving environment waduh ini kenapa heng nah kemudian ada decision making process ada issues in managerial decision making nah itu adalah outline dari chapter 7 ini waduh kenapa ini nah terkait dengan information technology management manager saat ini di era pasca industri 4.0 harus punya technological competencies information competencies dan analytical competencies bu gimana bu dengan perusahaan keluarga gitu perusahaan keluarga yang memang yaudah itu kan udah punya anak beranak dari bapaknya omnya gitu apakah ada yes still indeed gitu kalau kita lihat perusahaan keluarga seperti Wardah pun atau Paragon gitu mereka tidak akan memiliki growth atau pertumbuhan perusahaan sampai 20% di atas rata-rata pertumbuhan industri kosmetik yang hanya 7% kalau mereka gak aware terhadap ini ya mungkin quote unquote diuntungkan gitu keluarga Wardah kan memang sangat educated ya gitu karena memang bapak ibunya ITB yang generasi anaknya dua ITB satu kedokteran UI menantunya ada yang UI ada yang ITB so it's like kind of a family with apa ya intellectual capability yang tinggi gitu dan mereka juga punya etos kerja yang baik sehingga hal-hal masalah technological competencies information kompetensi dan analytical kompetensi itu tetap dilakukan oleh grup Paragon yang punya Wardah dan kalau kita lihat bagaimana Wardah itu melakukan consumer analysis begitu dalam gitu dan kalau kita lihat betapa produk-produknya Wardah itu pun didapat dari proses analisis informasi terkait dengan perilaku konsumen dan aspirasi konsumen yang begitu tinggi jadi nggak heran begitu launch mau pas ya kalau Wardah udah clear ya itu yang paling lama CAF Emina makeover mereka punya respon pasar yang cukup baik apa sih informasi yang berguna itu ada data informasi dan informasi yang drives management function nah karakteristik dari informasi yang berguna adalah timely high quality complete relevant and understandable pertama nih kalau misalnya kita lihat informasi atas halilintar dan Aurel mau nikah apakah itu timely high quality timely problem yes karena itu lagi hype sekarang high quality does it irrelevant with our service and product kayaknya enggak sih complete relevant understandable iya sih tapi kalau misalnya hanya timely dan understandable apakah itu akan menjadi useful information pernikahan dan gosip berita semua yang mengenai Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah kan enggak ya jadi karakteristik useful information saya pikir enggak usah dijalani karena saya pikir teman-teman disini bisa bisa paham definisinya nah apa sih yang dimaksud dengan analytics analytics adalah pengumpulan secara sistematis dan pemprosesan data untuk membuat menjadi informasi yang berguna nah misalnya apa contohnya nih salah satu consumer analytics kasus studi kasus yang dilakukan oleh anak perusahaan Indosat mereka bisa tahu dari big data analytics dari servernya mereka punya klien let's say Pizza Hut gitu Pizza Hut ingin tahu gimana ya saya bisa reach orang-orang yang kira-kira mau beli Pizza gitu konsumen apa yang bisa beli Pizza kira-kira tahu gak jawaban dari machine learning nya ada yang mau nebak jawaban dari machine learning nya Pizza Hut halo apakah saya terdengar pakai chat juga boleh pakai chat guys halo terdengar kira-kira 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 mereka punya tendensi untuk mau beli Pizza tipikal konsumen apa yang punya tendensi kalau kita deketin dia bisa mau order Pizza oke kita lanjut aja ya dan ternyata dari machine learning dari servernya itu keluar adalah orang-orang yang suka nonton drakor jadi akhirnya yang dilakukan sama Pizza Hut dari proses data analytics dan machine learning yaudah lo fokus aja ke orang-orang yang suka nonton drakor jadi sambil nonton drakor lo kita arahkan mereka untuk beli Pizza which turns to be very good sales driven dari sana itu sebelum covid ya jadi akhirnya yaudah apa namanya orang-orang yang kelihatan punya afiliasi dengan k-pop k-drama bisa dilihat di social media gitu kan yaudah jualnya lewat social media lewat customize apa namanya Pizza Hut ini ada paket ini untuk nonton drakor jadi ngebayang ya betapa useful information itu bisa didapat dari karakter data di social media sampai ya dengan cara mengoperasionalisasikan fungsi-fungsi yang kita ambil untuk define our consumers jadi ngebayang ya analytics yang di bu jadi udah sampai seperti itu ya iyalah ini kan udah 2021 itu aja udah kayak gitu dari 2018 kali dimana consumers bisa dilihat dari social media behavior sehingga bisa ditangkap pola-pola konsumsinya bu ngeri banget bu nah iya ya begitulah lo bayar Facebook bayar Instagram free kan therefore lo adalah produknya that's that's the joke tapi that's the reality gitu karena exactly you are the prototype of the consumers data mining is the process of analyzing data to produce useful information big data huge quantity and it's difficult to process without sophisticated matematical and computing technique management with analytics involves simple systematic gathering and processing of data to make informed decision jadi ngebayangnya yang dilakukan Pizza Hut tadi dengan para drama apa Korean fans adalah it's like data mining and analytics sehingga Pizza Hut bisa menemukan segmen konsumen mana yang cocok buat dia berdasarkan social media analyticsnya nah sekarang ada business intelligence and executive dashboard kenapa sih ada business intelligence because business sometimes like war dimana ada info dimana ada apa namanya dimana ada info dimana ada sesuatu yang walaupun penemu internet bilang there won't be apa namanya perang karena data itu semua distribusikan dengan merata tapi ternyata gak gitu sometimes information ada hanya berredar di sekitar tertentu aja misalnya gini sebentar ya sebentar ada disruption sebentar tempat saya oke bisnis is just like a war dimana informasi terbatas misalnya contohnya gini kasusnya MRT saat ini terjadi penurunan penumpang terus apa namanya gimana caranya MRT bisa dapetin cara strategi supaya penumpang bisa naik otomatis kan ibaratnya perlu ada kepastian dilakukan suatu strategi sehingga orang merasa nyaman dan aman naik MRT salah satu kampanyenya adalah oke gini caranya kita kalau perlu MRT kita kampanyekan bahwa seluruh pegawai dan pendukung MRT sudah divaksinasi yang dilakukan MRT apa ya mereka melakukan karena dia tahu bahwa itu adalah yang bisa dapetin hak untuk melakukan vaksinasi itu terbatas so they do the lobbying dan mereka bisa menembus wakil menteri sehingga MRT adalah yang melakukan proses vaksinasi untuk perusahaan yang berbasis rel jadi perusahaan transportasi so they've got the business dari vaksinasi sebagai pusat untuk apa namanya pusat untuk vaksinasinya terus kedua they've got the image bahwa pakai MRT selama masih ada covid ini pun sudah sudah menjelang aman so gak usah takut naik MRT karena kita doing the progress ngebayang gak kalau MRT gak punya business intelligence yang kuat they could miss this opportunity ngebayang ya jadi business intelligence sometimes deals kayak gitu bu kok kesannya business intelligence itu kayak James Bond 007 yes indeed dan bahkan untuk beberapa corporations mereka sengaja mengirim orang untuk bekerja di perusahaan saingan jadi orang ini dapet dua gaji gaji di perusahaan saingan dan gaji di perusahaan yang nyirim dia supaya apa supaya bisa dapet gitu ibaratnya informasi karena sebegitu berharganya sebuah informasi dalam bisnis oke terus bu executive dashboard itu apa sih bu executive dashboard itu jadi ibaratnya executive ini sebagai pimpinan organisasi perusahaan mereka dianggap seperti pilot kan ada tuh dashboardnya pilot kan macam-macam mereka bisa ketahuan tuh kalau pilot oh bensin ketinggian arah angin macam-macam kan executive dashboard juga gitu duit ada berapa market share ada berapa human resource efekasinya apa namanya productivity rate-nya berapa terus eksternal kondisi seperti apa so executive dashboard is just like a pilot dashboard untuk menentukan oh dari sini kita bisa ngapain ya jadi clear ya business intelligence and executive dashboard nah disini definisinya executive dashboard visually update and display key performance indicator and information on real-time basis jadi bisa ketahuan eh sales kita udah berapa sih per hari ini terus kita market share-nya berapa sih di daerah-daerah mana sih yang jualannya tinggi di daerah ini berapa sih ini kita sudah menganggarkan investasi ngebangun udah berapa persen kerserap udah berapa persen terbangun jadi ngebayang executive dashboard itu sampai seperti itunya nah information needed in the organization will be exchanged with external environment gathering intelligence information and provide public information dan information exchange within the organization adalah facilitate decision making dan facilitate problem solving bu-bu information exchange with the external environment itu bentuknya seperti apa nah misalnya ini yang paling gampang beberapa perusahaan senang beli data dari Nielsen kenapa Nielsen itu memiliki basis consumer data dan retail data yang tinggi mereka akan bayar Nielsen berapa oh yaudah sekitar kalau ngelanggan Nielsen 1 miliar per bulan gitu tapi dia bisa dapet tuh nih bulan ini misalnya yang Indofood gitu ya jualan Indomie udah berapa sementara pesaing jualannya berapa di general trade dan modern trade general trade itu maksudnya di pasar-pasar kalau modern trade itu tuh yang kayak Alfamart supermarket jadi dia bisa dapet itu kok bu si Nielsen bisa dapet iya Nielsen secara rutin melakukan riset pasar secara sampling dilihat ibu-ibu ini belinya apa aja terus dari merek-merek itu dari seluruh panel di Indonesia mereka buat statistik rata-ratanya seperti apa dan perubahannya dilihat wah bu gimana tuh bu gitu emang bisa kelihatan definitely bisa misalnya ada kasus Nielsen di tahun 2010-an ya maksudnya 2010-an bahwa Lifeboy itu mulai kalah sama Nufo dari data Nielsen kenapa nih kok Nufo apa namanya Nufo bisa menang Nufo itu punyanya Wings kan ya Lifeboy itu punya Unilever terus kenapa mereka bisa menang nih yang Wings ya simple karena Nufo harganya lebih murah daripada Lifeboy wanginya enak komunikasi iklannya juga mirip-mirip pesannya dibanding Lifeboy tapi bahkan keluarganya lebih besar gitu tapi tetap keren dan slowly but surely ya market share Lifeboy diambil terus waktu Unilever dapat dapat apa namanya dapat kondisi tersebut gimana ya they do di apa market turun ke pasar turun ke pasar maksudnya gimana bu turun buat aktifasi konsumen diturunin lah gelegar Lifeboy program-program apa waktu itu Almarhum Taufik Satasakalas gitu yang jadi salah satu ikonnya gitu untuk apa namanya untuk membangkitkan gitu jualannya Lifeboy di Jawa Tengah dan Jawa Timur karena di daerah itulah yang kalah bu bu kenapa bu Jawa Tengah dan Timur itu penting sampai sebegitu Unilever kebakaran jenggotnya ya penting lah karena Jawa itu 60% populasi Indonesia ada di Jawa losing market di Jawa sama juga bunuh diri gitu karena the market is there jadi ngebayang ya untuk kembali ke contoh with external environment seperti apa terus bu ini kedua provide public information yes ini misalnya kasus transjak gitu kenapa sih kita perlu gitu ada yang tahu nggak misalnya transjak punya berapa stasiun atau pernah ada yang pernah lihat nggak apa big datanya kota DKI atau kota Bandung Raya mereka punya data-data macam-macam yang public information seperti jumlah stasiun Transjakarta jumlah ibu-ibu produktif bu-bu emang penting ya bu jumlah ibu-ibu produktif itu ya iyalah itu akan membuat bisnis jadi bisa tahu terutama bisnis yang terkait dengan susu anak-anak susu ibu hamil pop-pop ya kan produsen-produsen yang terkait dengan produk bayi gitu kenapa itu penting ya jadi mereka bisa melakukan prediksi bisnis dengan lebih cepat eh by the way anyway saya kedengeran dan jelas nggak oke kita lanjut kalau gitu jadi information it's needed in an organization jadi memang untuk informasi itu ya definitely harus dilakukan karena every business decision need to be dipertanggungjawabkan dan salah satunya adalah informasi yang mendukung pengambilan keputusan bisnis sehingga bisnisnya itu sehingga keputusan yang diambil itu solid dan sudah ada risk mitigation nah disini internal external information needs ini ada intelligence information gathered from stakeholder and external information dan ada public information disseminate to stakeholders and external environment nah internal dan external information flow are essential to problem solving and decision making in organization oke dan di internal information ini ada flows ups and down around and across organizations nah problem solving dan managerial decisions itu peran manager adalah sebagai information processors karena informasi bukan hanya segedar masuk terus langsung dikeluarin lagi kan tapi masuk kalau kita lihat nih kenapa penting melakukan studi ibu-ibu milenial karena ternyata ibu-ibu milenial ini gayanya berbeda dengan ibu-ibu katakanlah gen X atau generasi ibunya misalnya generasi baby boomers kenapa perubahan ibu-ibu milenial itu penting untuk dianalisis karena ternyata ibu-ibu milenial ini punya sisi untuk lebih eksis dibanding generasi X yang lebih menganggap fungsi peran ibu itu lebih ke arah pengabdian nangkep nggak sudut pandang ya bu terus kenapa dengan ibu-ibu yang ingin eksis ini ya itu karena mereka lebih educated mereka cari info kalau zaman dulu kita bisa katakanlah komunikasinya kalau lo ingin tahu mengenai pengasuhan bisa tanya ibu atau ibu mertua atau katakanlah majalah sekarang ibu-ibu milenial kalau misalnya berdiskusi dia akan go to forum forum ibu-ibu komunitas jadi jadi proses pemasaran barang untuk mendekati ibu-ibu ini harus berubah komunikasi pemasaran harus berubah dan kita jadi harus tahu komunitas mana yang dipercaya bagi produsen ibu-ibu quote unquote kalau kalau manajer tidak bisa sebagai information processor repot juga karena berarti dia tidak bisa mendapat insights dari informasi untuk melakukan sebuah decision making dan apa namanya they cannot do always and not always connected with the consumers bu sebegitu pentingkah engagement di consumers ya iyalah consumers itu bagi organisasi bisnis adalah raja karena ujungnya adalah dia yang beli produk atau jasa kalau misalnya mereka tidak beli emang uang bisa masuk dari ke perusahaan jadi consumer is king itu filosofinya ya itu karena ujung penjualan itu ada di konsumen kalau konsumennya happy dan beli terus dan ngajakin orang lain untuk beli yaudah that's what we want tapi jangan juga konsumer yang rese terus diladenin yang gak selamanya konsumer rese harus diladenin karena yang terpenting adalah bagi bisnis consumers itu adalah cinta produk kita beli produk kita dan merekomendasikan produk kita kepada orang lain sehingga bisnis berjalan terus oke lanjut nah disini information processing nerve center kita lihat tuh tadi analytical kompetensi teknologikal kompetensi dan information kompetensi nah disini adalah tadi planning organizing leading controlling dan disini ada decisional role informational role dan interpretational role jadi beginilah apa namanya contoh managers as innovation as information processing nerve center next nah problem solving and managerial decisions disini kita lihat decision itu apa sih a choice among possible alternative course of action performance threat something is wrong or has the potential to go wrong performance opportunity situation over the chance for a better future if the right steps is taken nah itu adalah problem solving proses untuk mengidentifikasi perbedaan antara kinerja saat ini maupun kinerja yang diinginkan dan bagaimana mengambil tindakan untuk memecahkan permasalahan itu bu maksudnya apa sih diskrepansi between actual and desired performance misalnya gini dalam sisi human resource kita harus lihat apakah apa namanya kepuasan pegawai bu kenapa bu pegawai harus puas bukannya pegawai itu cuma faktor produksi ya terus kalau misalnya dia nanti kerja yang gak benar kita tendangin terus kita siap rekrut seperti gaya startup startup di Indonesia saat ini waduh gak bisa gitu juga sih gitu tapi intinya adalah kalau ditanya ngomongin ini adalah ya kita need to know gitu apa namanya seberapa sih gap antara performance yang sekarang dengan desired misalnya gini dalam pandemi ini biasanya kan orang setelah pandemi itu jadi lebih skeptis jadi lebih apa ya yang yang positif jadi lebih skeptif yang skeptis jadi negatif gitu karena kesannya kok gloomy banget dan kalau kita lihat prediksi pertumbuhan perekonomian saat ini ini tuh diping diping itu maksudnya menurun gitu karena apa ya itu tadi dampak covid itu kan buat ekonomi jadi gak berputar kan coba kalau kita lihat gitu mall kosong dan tidak terjadi transaksi gak terjadi transaksi di mall berarti kan supplier gak ada yang dibayar supplier gak dibayar berarti produsen bahan baku juga gak dapet gitu dan diantara itu ada orang-orang jadi pedagang juga kehilangan mata pencarian so actually that's what covid makes gitu dan gak terkecuali Indonesia kita mengalami pertumbuhan negatif do you know pertumbuhan negatif Indonesia ini terakhir itu kapan terakhir itu tahun 1998 walaupun saat ini pertumbuhan negatifnya gak sebesar 1998 1998 ya tapi sudah mulai minus 2 1998 tuh minusnya hampir 20-an jadi ngebayang 1998 kayaknya teman-teman belum lahir ya jadi ngebayang ekonomi pada waktu itu yang ibunya stress gitu beli susu ya it's going to happen lagi gitu walaupun sekarang gak gak separah dulu gitu kita udah lumayan punya buffer secara ekonomi nah kembali ke problem solving nah manager itu juga manusia punya berbagai tipe ada yang menghindari masalah ada yang memecahkan masalah ada yang ingin nemuin masalah nah bu nemuin masalah gimana iya secara proaktif mengantisipasi permasalahan dan memperoleh kesempatan dengan taking appropriate action untuk memperoleh keuntungan nah kalau problem avoiders dan problem solvers jelas lah ya bu as a manager sebagai sebaiknya kita gimana sih tergantung konteks sih ininya apa gitu tapi setidaknya we need to solve those problem gitu dan kalau misalnya memang levelnya udah advance ya naikin gitu kalau bisa kita proactive in anticipating bu bukan problem itu harus dihindari ya iya sih tapi kalau dihindari bisa jadi menghasilkan buang waktu gitu disini kita lihat problem avoiders adalah inactive in information gathering and solving problem jadi santai aja ini ada masalah gak kayaknya sih di permukaan baik-baik aja yaudah kita santai aja deh that's the character of problem avoiders oke saya pikir ini jelas nah problem solving juga melibatkan dari proses berpikir ada systematic thinking ada intuitive thinking systematic thinking itu adalah melakukannya dengan rasional step-by-step dan dengan analytical sementara intuitive approach problems in a flexible and spontaneous fashion bu mana yang benar mana yang salah jangan tanya seperti itu sometimes we need the combination of two walaupun dalam bisnis systematic thinking itu lebih dibutuhkan tapi intuitive thinking itu juga perlu misalnya gimana ini kemarin saya ketemu sama KPPU tau kan ya KPPU komisi persaingan apa sih pokoknya masalah persaingan usaha lah di Indonesia dia cerita ke saya apa namanya jadi salah satu eksekutif di perusahaan BUMN dia cerita dia jadi harus menjual ke perantara dulu sebelum ke end consumer sebenarnya dia bisa langsung ke end consumer tapi kenapa harus ada perantara dan ternyata perantara ini adalah punya connecting dengan politik dan dewan komisaris kalau kayak gitu systematic thinking atau intuitive thinking ngadepin yang begitu-begitu masalah politik dan masalah external stakeholder investor interest sistematik kalau sistematik kita mestinya abolish dong dan kita bilang gak boleh itu ada perusahaan perantara terus habis itu hah lo membuat stakeholder itu lo ditendang deh sebagai direksi saya challenge teman-teman kalau intuitive bu bukannya kalau intuitive itu ya ya itu gitu hal-hal yang sifatnya alus seperti itu ya memang harus didukung dengan intuitive you need to read the situations terus gimana bu yang dilakukan BUMN itu ya pelan-pelan pelan-pelan agak muter dulu karena ini masih Indonesia ya supaya dia gak bermasalah dan akhirnya yang dilakukan adalah dia malah ngomong KPPU yaudah lo sidang aja jadi bukan gue yang ngerjain bahasanya dapet gak maksudnya biar KPPU aja yang menyidang ada orang yang melapor sehingga dia sebagai direksi aman do you understand what I mean gak sebagai direksi aman bahasanya gak dikeserang dan supaya gak dihabisin karena kan komisaris gitu kan stakeholder gitu dan politik itu suka sadis sendiri gitu terkait sama BUMN jadi ya mesti pinter-pinter atau katakanlah mereka menggunakan pihak ketiga konsultan untuk ngomong ke komisarisnya tangkapkan maksud saya kalau sistematik udah langsung jedar-jedar-jedar gue lakukan analitik kita ngomong ke komisaris ini gak bisa nih gak ada GCG gitu maka hajar lah sometimes organisasi gak bisa kayak gitu dan dibutuhkan ya itu tadi flexibility yang disini tadi lewat external institution lain untuk bilang ke komisarisnya bahwa itu gak beres lucu ya but that's happen di Indonesia nah problem solving and managerial decisions multidimensional thinking itu tadi yang saya bilang applies both intuitive dan sistematik gak bisa dipisahin effective multidimensional thinking requires skill at strategic opportunism jadi ya ujung-ujungnya adalah kita harus bisa berpikir strategis sedikit opportunis untuk kepentingan organisasi apalagi kayak perusahaan kayak BUMN bu kenapa sih BUMN disebut-sebut ya soalnya perusahaan BUMN ini kan sebenarnya punya negara ya selain untuk mencetak untung mereka kan juga punya public PSO gitu public service organizations gitu yang mana mereka harus bisa menjalankan perannya dengan cantik gitu karena kalau enggak ya duitnya jadi bancakan bu separah itukah BUMN kita no comment deh gue tapi sedih aja gitu kalau kita lihat gitu ya ya gaji direksi BUMN kan gede ya bisa 500 jutaan per bulan gitu everybody want to have gaji ratusan juta kan and sometimes they just like click someone ask untuk bisa naik ke atas jadi gitu lah tapi nantilah kita bahas kalau sesinya ini saya hanya ngasih pengantar dulu untuk teman-teman lihat search lagi dan mencoba mengerti apa yang saya maksudkan walaupun saya mencoba ngomongnya alus banget ya kayak gitu that's my intuitive thinking on grasping on this matter nah kita lihat nih kalau information evaluationnya feeling dan thinking information processingnya sensing dan intuition disini kita bisa lihat nih ada beberapa cognitive style ada intuitive thinkers ada sensational thinkers yang lebih senang fact dan goals ada sensation feelers like facts and feelings ada intuitive feelers yang sangat thoughtful dan flexible bu mana bu yang paling baik sometimes ya yang kiri oke yang kanan bawah oke kembali ke konteks organisasi dia sebenarnya kayak apa sih gitu dan ada yang sensational thinker itu like facts and goals itu justru malah perlu untuk apa namanya pimpinan perusahaan yang memang fast moving consumer goods gitu intuitive feeler feeler thoughtful flexible ini mungkin perlu untuk perusahaan perusahaan kayak consulting terus idealistic theoretical intuitive thinkers ini adalah contohnya orang-orang yang kerja di kampus gitu jadi akademisi because they're idealistic and secara teori ini bagusnya begini gitu tapi belum teruji jadi ngebayang ya managers use different cognitive style bu bu apakah itu artinya kalau kita lihat UI rektor itu berbeda-beda bu ya iyalah kalau kita lihat rektor yang sekarang dia tipikalnya seperti apa sih dia sangat scientist dia idealistic dan little bit theoretical nah sementara rektor sebelumnya Pak Anies kalau menurut saya dia lebih sensational thinker dia butuh data dan dia ada tujuan yang ingin dicapai bersama terus sebelumnya lagi gimana yang sebelum Pak Anies gitu kan yang apa pejabat rektor sementara gitu ya dia lebih feelers gitu karena dia sadar dia bukan orang UI dia orang ITB yaudah kita lihat aja nih di UI gimana kita lihat lokal-lokal apa sih namanya lokal leadernya ada siapa aja ya kita empower gitu supaya muncul tokoh UI yang kuat untuk jadi rektor ke depannya nangkep ya maksud saya managers use different cognitive style dan ya manager juga manusia yang punya beda latar belakang dan menciptakan perbedaan dari gaya berfikirnya terus kita masuk ke problem solving dan managerial decisions terkait dengan problem ada dua ada structured problems yang familiar straightforward dan clear with the respect of information needs ada program decision apply solution that are readily available from past experience to solve structured problem nah kalau structured problem ini udah bisa diprediksi gitu ya clear jadi ibaratnya sudah ada standar prosedur kalau ini terjadi gimana misalnya nih kalau misalnya prosedural konsumen ketika konsumen misalnya kehilangan database-nya kemana diarahkan jadi bisa di-attack secara program nah kemudian ada unstructured problem yang full yang sangat ambigui yang penuh ambiguitas dan kekurangan kekurangan informasi nah ini gak bisa diprogram decision-nya dan biasanya unstructured problem ini yang dihadapi oleh higher level management misalnya seperti ini gitu ketika covid perusahaan-perusahaan transportasi gitu kan di Jakarta itu semuanya berbasis pendapatannya tiket misalnya transjak terus komuter line terus MRT tapi MRT tidak seperti itu ini maaf ya kalau saya jadi jualan MRT contoh kasusnya gampang soalnya tapi yang dilakukan ada perbedaan gitu si MRT lebih aware bahwa ya apa problem covid ini harus dihadapi segera dan kita need to have like pendapatan yang tidak tergantung dari apa tiket atau orang berlalu-lalang karena kan covid kan terjadi pembatasan pergerakan manusia kan gimana caranya bisa tetap naikin ini pendapatan non apa non tiketnya dan exactly yang itu yang dilakukan oleh MRT dan kalau teman-teman iseng ya nanti iseng deh cari perbedaan antara MRT komuter lain sama si Jaklingko gitu gimana sih mereka model bisnisnya gimana sih mereka dapat pendapatannya berapa persen yang tiket berapa persen yang non tiket gitu jadi ngebayang ya antara problem structured dengan unstructured kalau yang problem sehari-hari itu biasanya structured tapi kalau yang unstructured yang penuh ambiguitas itu biasanya enggak setiap hari ada problem seperti itu nah krisis decision making is a crisis involved pada unexpected problem yang bisa menuju ke gawat daruratan ke bencana kalau tidak dipecahkan masalah sesifatnya dan seharusnya gitu jadi bisa dibayangin ya kalau UI sebenarnya pernah kita punya fase dimana enggak punya rektor kenapa karena ternyata para guru besar kita berantem nanti mungkin kalau teman-teman ingat gitu iseng mengetik rektor UI Gumilar Rusliwasu Mantri what actually he's done at that time dan kenapa yang biasanya rektornya tenang-tenang jadi pada enggak tenang gitu nah itu nanti teman-teman jadi belajar sejarah UI gitu ya karena sebelum Pak Gumilar rektor UI most likely adalah dokter nah terus habis itu kan hegemony FK dihancurkan gitu dipisahkan dihajar sama visip gitu cuma kan visip mainnya kan sangat politis yang gitu terus ternyata itu membuat UI terpecah belah terus yang dilakukan adalah wah gak bisa kalau terus menerus Pak Gumilar begini akhirnya ada ada grup beberapa profesor quote unquote mendongkel Pak Gumilar kita gak punya rektor lebih baik gak punya rektor dibanding UI pecah ngebayang gak kita pernah loh sebagai universitas we we expect that kind of crisis teman-teman kali masih SD kali ya but I just remember those years gitu betapa berat terus kita gimana dong sebagai dosen gitu kan ini gak ada directions UI mau dibawa kemana sih tapi ya that's part of the kematangan organisasi dan sekarang kayaknya setelah pelajaran yang dikasih dengan kayak gitu ya UI bergerak sekarang lebih cepat and we know betapa tidak enaknya kita punya permasalahan terpecah belah gitu kan dan punya kepemimpinan kampus yang sangat otoriter rules of crisis management apa sih yang terjadi kedua remember that speed matters ketika crisis management jangan santai remember that slow counts too respect the danger of unfamiliar value the skeptic be ready to fight fire with fire jadi ngebayangin that's the rules of crisis management bu be ready to fight fire with fire bisa jadi kalau konflik orang tereak-tereak harus dibalas dengan tereak-tereakan juga untuk akhirnya kuat-kuatan aduh kok saya ngajar ini jadi teringat tapi gak apa-apa sih ya sometimes organisasi dicoba gitu kan ya mungkin apa yang terjadi di UI reflect apa yang terjadi di negara ini gitu kan saat ini apa ya menjelang apapun kemarin pilkada dan pilpres kemarin dengan bodohnya gitu kita entah siapa yang membuat orchestrate the politic kita dibuat jadi dikotomi dan kita jadi berantem padahal ya ampun yang diatas juga salaman-salaman aja tapi kita dibuat pecah belah itu kan sebuah pembelajaran bernegara yang matters banget gitu dan mudah-mudahan 2024 kita tidak perlu terjadi dan yaudah lah gitu kok saya jadi curhat oke kita lanjut aja deh nah managers make the decision with various amount of information kita harus dapat informasi dari certain environment terus risk environment dan uncertain environment nah certain environment kita lihat nih disini alternative course of action and their outcome are known to decision maker risk environment decision maker view alternative and their outcomes in terms of probabilities probabilities lihat kalau disini kalau alternatif 1 maka outcome nya A alternatif 2 outcome nya B bedanya kalau ada risk environment alternatif 1 most likely 70% terjadi A alternatif 2 setengahnya terjadi B alternatif 3 20% terjadi C tapi di satu sisi ada uncertain decision maker doesn't know all the alternative and outcome even as probability nah disini kita lihat risk of failure risiko kegagalan kalau kita tahu environment maka risikonya semakin rendah tapi kalau kita nggak tahu environment risikonya semakin tinggi nah type of decision nya juga beda kalau ketika certain environment kita bisa lebih program decision tapi kalau uncertain environment is like non program decision jadi dalam rangka untuk dapat certain environment go back to awal kenapa kita kenapa kita perlu menggali informasi menggali informasi kenapa ya informasi itu membuat kita bisa dapat certain dan itu tadi business intelligence kita jadi bisa tahu apa yang terjadi dan itu adalah lebih bisa kita kontrol sampai disini jelas nggak terkait environment risk of failure dan type of decision ini slide ini menurut saya the best slide untuk chapter ini karena menjelaskan banyak hal tapi dengan simple data data analytics data mining skill set itu sama curiosity terus habis itu kemampuan untuk memproses informasi dan sebenarnya saat ini belum ada spesifik kursenya dan yang paling mendekati sebenarnya adalah kurs-kursenya dilakukan oleh Fasilkom Kultas Ilmu Komputer sama teknik elektronya teknik karena ibaratnya mereka melatih untuk jadi data analis statistik juga bagus tapi masing-masing punya kekuatan dan kekuatannya masing-masing ibaratnya kayak mazhab tapi memang bisnis intelligence itu bukan berarti konseptual yang harus di ini karena itu juga terkait dengan skills yang mana harus dipraktekkan kira-kira clear gak Tala? Clear Bu Oke kita lanjut lagi ya Nah ini steps in managerial decision making and problem solving Satu ini kayak ini juga sih proses riset ya find and define the problem kita temukan dan kita rumuskan masalahnya generate and evaluate alternative solution kita lihat alternative solusinya apa aja dan kita evaluasi terus kita make decisions implement decisions dan evaluate the result dan itu akan bisa jadi kembali lagi steps in managerial decision making and problem solving saya pikir sih ini gak usah di ini oh nih approach evaluating alternative harus lihat stakeholder analisisnya seperti apa analisis cost benefit jadi kalau costnya tinggi seharusnya benefitnya juga tinggi jangan sampai costnya tinggi benefitnya rendah yang bagus sih costnya kecil benefitnya tinggi tapi most likely itu jarang terjadi jadi biasanya cost harus biaya harus sebanding dengan hasil jadi itu kenapa harus dilakukan cost benefit benefit analysis oke terus ini ada two different approach of behavioral model sama classical model dalam decisions nah ini kita lihat nih classical model structured problem clearly define certain environment optimizing decision choose absolute best among alternative the classical model dari dulu sampai sekarang stay relevant tapi kalau behavioral model unstructured problem not clearly define uncertain environment incomplete information not all alternatives and consequences known choose first satisfactory alternative disini ada rationality disini ada di bawah bounded rationality dan di tengah-tengahnya manager as decision bu gimana sih bu contoh unstructured lagi saya masih belum jelas bu oh gini deh saya coba kasih perspektif lain ketika dunia dikasih covid banyak tatanan berubah salah satunya adalah oke ternyata orang gak perlu datang ke kantor gak perlu bertemu muka the information technology dan communication technology itu sudah membuat manusia bisa menembus batas ruang ya like what we've done here walaupun kualitasnya lebih rendah ya dibanding bertutup muka langsung tapi sebenarnya orang jadi berpikir seberapa sih benefit again cost benefit analysis yang didapat kalau kita benar-benar harus bertemu muka ongkosnya sepadan gak dengan hasilnya kalau misalnya hasil gak sepadan ya kenapa kita harus melakukan tetap muka seperti dulu why don't we use IT and communication technology untuk bisa membuat everything efisien terus pertanyaan lagi how efficient is the efficient mungkin bisa nurunin berapa kita belum punya datanya and that's the unstructured problem that currently world is facing now how about life after COVID apakah itu akan sama dengan life before COVID clear ya and how does impact our our apa namanya our business our people our our country itu yang masih belum kelihatan clear ya antara unstructured dan unstructured kalau gak kalau gak clear tanya dong apa yang gak clear halo itu ada pertanyaan di chat oh di chat bu step managerial decision making dan problem solving mirip sama PDCA secara logika iya tapi managerial decision making lebih spesifik dibanding plan do check act karena PDCA itu lebih umum clear kalau managerial decision dan problem solving itu lebih spesifik gitu kali ya Olivia iya ya iya bu oke kita lanjut lagi nah ini step 4 implement the decision di DCA 4 decision making process aja 7 gitu jadi ngebayangkan yang mana yang umum mana yang khusus nah ini kembali ini ke kasus perusahaan transportasi 2020 MRT menargetkan 100 ribu penumpang setiap hari eh covid dateng tinggal 10 ribu dan ternyata terus 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 mentok si naik naik si bisa eh belasan ribu doang mentok-mentok 20 ribu belum bisa menyamai rekor sebelum terjadi covid sebulan sebelum terjadi covid yang penumpangnya 100 ribu and that's yang tadi saya cerita what should we done apakah kita harus menambah penumpang lah tapi kan ada pembatasan kalau MRT mau menambahkan penumpang gimana ada pembatasan masa kita against terhadap apa apa suruhan dari pemerintah what kind of apa namanya what kind of approach yang mesti kita lakukan itu gak ini kalau MRT apa kalau ngeliat gitu kan di jalur MRT gitu kan dijual lah itu tiang-tiang do you know that tiang-tiang harga kontraknya adalah 100 miliar sendiri untuk tiang-tiang sepanjang jalur yang keren itu loh kalau dari tol ada yang pernah lihat gak apa iya yang di exactly iya dan itu ya di lelang lah itu tiang 100 miliar setahun seluruh tiang kontraknya ngebayang dong 100 miliar padahal MRT belakangan ada kan 100 miliar itu kan berarti 100 ribu juta dan itu yang ngebuat tiang adalah yang menang kontrak pula gitu jadi ngebayangkan kalau MRT tidak melakukan itu ya dia gak bisa apa bahasanya dan ditambah juga kan dia dapat subsidi ya subsidinya kurang tiket kurang ya kalau dia gak bisa melakukan jualan kayak gitu ya MRT bleeding dan itu bisa jadi membuat aduh masa MRT bangkrut sih padahal udah ngerasa begitu di diresmiin gitu itu menciptakan optimisme masa depan bahwa MRT telah menata kota ngebayang gak sih they as a company ngebayang kan dan MRT emang beda secara corporation dibanding transjak dibanding ke apa komuter lain karena gaya perusahaan itu tuh culture-nya seperti startup lucu kan BUMD badan usaha milik daerah gitu culture-nya kayak startup banyak anak muda idealis gitu kan pingin ini dan they do all the best effort untuk ya membuat hidupnya meaningful gitu jadi gue join MRT gak apa-apa deh gaji gue turun dibanding sebelumnya jadi bisa bisa bayangin kan ini datang dari organisasi yang beda banget jadi ngebayang ya gitu apa mungkin perusahaan boleh sama-sama transportasi but the quality of the people the quality of the information management the quality of decision making the quality of the apa namanya the creativity in apa namanya developing developing answers toward challenge gitu itu yang akhirnya membuat MRT jadi berbeda jadi saya ngebayang gitu nih kalau teman-teman nanti abis lulus do you prefer to work untuk perusahaan seperti MRT atau yang kecil MRT tuh karyawannya cuma 700an atau prefer seperti komuter line salesnya gede sih ini yang gede gitu tapi ya itu tadi gitu rentan tapi lebih memberikan kepastian karena mereka nggak bisa katakanlah melakukan reward dan punishment yang apa sih seperti MRT gitu kira-kira prefer yang mana do you prefer the apa kepastian apa inovasi atau yang penting saya dapat kerjaan sih Bu soalnya kalau masuk MRT susah Bu ya juga sih ada juga yang ngomong kayak gitu di mahasiswa saya di EFE ya rasio orang apply-nya berapa yang diterima berapa Bu terus yang yaudah gue cuma butuh gaji Bu ya sih cuma kalau lo bisa milih ya saya lebih milih MRT sih Bu apalagi masih muda belajar tapi kan ya itu job market nggak spesifik oh iya juga sih ini gimana sih saya nanya saya jawab sendiri walaupun jawabannya dari mahasiswa saya yang lain ya but ya that's a give a glance dari bagaimana sebuah organisasi dan the management and bagaimana different management create different outcome different output sehingga ya hasilnya juga berbeda nah at all that step check ethical reasoning nah apakah the decision satisfy all the constituent or stakeholders does the decision respect rights and duty of everyone is the decision consistent with the canon of justice is the decision consistent with my responsibility to care nah setelah semuanya check ethical reasoning nah issues in decision making how decision error happens nah ini ada heuristik contohnya misalnya ada bias of availability based decision on recent information or events ada representativeness bias on similarity to other situations representativeness oh yang lain aja juga gitu kenapa kita juga kenapa kita harus lebih aduh maleskan kalau kayak gitu tapi that's happen anchoring adjustment based incremental adjustment from prior decision point yaudah tahun lalu kan kita targetnya 100 sekarang 110 lah bisa jadi 110 terlalu kecil bisa jadi 110 gak realistis nah you need to make sure bahwa kenaikan atau penurunan itu punya punya sebuah logika yang kuat confirmation error framing error dan escalating commitment adalah issues in managerial decision making nah again nih tadi saya bilang gitu kan kreatif the reason making kreativity is the generation of novel idea or unique approach that solve a problem or craft opportunity big C big corporation maksudnya kreativity terjadi ketika extraordinary things are done by exceptional people little C kreativity occur when average people come out with unique ways to deal with daily event and situations kira-kira di MRT dengan jualan tiang jualan yang bisa dijual bahkan mereka yang payment carcis si KPPU cerita ke saya ini bedanya MRT lagi sama si komuter lain lo tau komuter lain itu cuma pakai link aja untuk QR payment kenapa harus link aja terus kenapa meng ya itu kan kesannya tidak memberi orang lain kesempatan gitu untuk berbisnis nah pertanyaan gue kenapa di MRT ada link aja ada Gojek ada GoPay ada OVO ada bahkan AstraPay semuanya ikutan di situ terus pertanyaan dia adalah emang dengan link aja doang pendapatan komuter lain itu lebih tinggi atau lebih tinggi MRT dengan memfasilitasi semuanya ini si orang KPPU sendiri bilang MRT is good this is a good case karena orang kan mikirnya yang paling langka yang paling banyak duit tapi ternyata that's not the case gitu dan dia bilang MRT has like a creativity to push the business sehingga apa namanya bisa meningkatkan stream of revenue gitu so you need a creativity gitu bukan hanya sekedar jualan pakai margin gitu bahasanya dan yes decision making harus berdasarkan kreativity karena kalau nggak aja hasilnya usual aja kalau MRT pakai sudut pandangnya transjak sudut pandangnya komuter lain we cannot find MRT now karena investmentnya ya gila-gilaan gitu tapi ya itu tadi personal creativity drivers itu apa sih task expertise task motivation dan creativity skills dan situational creativity drivers itu biasanya terkait dengan tim creativity skills management support dan organizational culture bayangnya dari sisi orangnya aja si MRT emang kuat-kuat dan organizational culture MRT yang gayanya seperti startup membuat creativity-nya itu lebih timbul gitu dibanding perusahaan transportasi sejenis jadi gitu kira-kira untuk managerial decision making and information ada pertanyaan gak sebelum kita masuk ke topik berikutnya Olive Baramita jelas Bu kita kita lanjut aja ya ke chapter 8 ini kayaknya hari ini saya kalau ngeliat waktu cuma bisa 7 sama 8 karena sifatnya ngamen gara-gara saya kelupaan ya Allah nenek-nenek banget saya kelupaan jadi kan kita udah pertemuan kelima hari ini ya yaudahlah nanti saya fleksibel aja kita ujiannya sampai yang chapter 8 sebentar 9 itu sebentar 8 dulu deh kalau ujian hampir semuanya AC ibu gak ada pilihan ganda kan oh yaudah kalau misalnya ini saya ada kelihatan chapter 8 fundamentals of planning kelihatan bu oke planning ahead identify the importance of planning dan step in planning process nah kita udah mulai masuk nih PDCA nih nah in fairness planning ada long range short range strategic and tactical dan operational plans dan cara melakukan planning ada forecasting contingency planning skenario planning benchmarking use of staff planners dan ada implementing plans to achieve result ada goal setting goal alignment is menurut logik ya roles of planning decide where you want to go decide how to best go about it so planning terkait to set the direction bu bu kalau set the direction berarti proses planning ini critical dong bu ya itu sama seperti misalnya kamu punya orang tua gitu kan ini saya lagi habis ikut kelas parenting gitu dia bilang menarik gitu dia bilang the predictor of anak-anak sukses bukan sejauh mana bapaknya atau ibunya mampu untuk membiayai anaknya sekolah terbaik memperoleh segala sesuatu yang terbaik tapi dia bilang apa dia bilang justru harapan orang tua lah yang lebih bisa menjadi predictor apakah anaknya sukses atau tidak orang tua yang set expectations yang lebih rendah most likely anak-anaknya juga gak ngedrive maksudnya gak punya harapan untuk mimpi besar jadi dia bilang direktur yang terlalu memanjakan anaknya fulfilling karena menunjukkan rasa cinta most likely anaknya akan kalah sukses dengan anak pedagang di PD Pasar Jaya yang punya harapan bahwa kalau bisa hidup anaknya tidak seperti dia dan lebih hebat dan kalau bisa seperti perusahaan-perusahaan yang ngejualin barang-barangnya lewat tokonya dia nangkep nangkep gak maksud saya so planning is like kind of that set the direction how long do you wanna go how big you wanna go decide how to best go about it bu bu kalau misalnya kayak gitu berarti planning itu adalah orang-orang dreamer dong bu iya tapi kalau bisa sih mimpinya juga realistis bisa dicapai gitu dan tahu harus ke arah mana bukan mimpi mimpi yang lebih gak jelas gitu misalnya pas waktu nih saya maksudnya lagi kayak gini kan lagi seneng nonton Netflix ya gitu gara-gara pandemi gitu ada di Netflix salah satunya kan ada film mengenai kemerdekaan kalau kita lihat ya bapak-bapak founder negara ini gitu kan dari Hatta Soekarno itu kan kalau dibilang kan gila ya Indonesia pada waktu itu tuh kerajaan-kerajaan kecil gitu gak ada konsep Indonesia gitu tapi mereka ngeliat kita punya satu kesamaan kita punya kesamaan sejarah majapahit itu besar negaranya gitu dan satu hal kita juga sama Sirmandija aja sama Belanda kenapa kita tidak menjadikan itu sebuah alasan bersama kita need to be menjadi satu sebagai as a nation ngebayang ngebayang ya betapa visionary-nya bapak bangsa kita untuk itu sehingga suka atau tidak kita adalah negara terbesar keempat di dunia dan negara nomor 15 secara ekonomi di dunia dan kalau bapak-bapak bangsa kita mudah terpecah belah ya misalnya tuh Hatta berantem sama Soekarno gitu kan yaudah Hatta tuh bisa aja kalau dia mau dia bilang yaudahlah gue berdirin aja negara Sumatera Merdeka yang waktu itu kan sempet tuh terjadi apa namanya PRRI ya yang pemberotakan di Sumatera Hatta udah dibilang udah lo balik ke Sumatera tapi Hatta tuh bilang enggak kita kembali ke cita-cita bangsa maaf ya saya curhat karena saya ngeliat bangsa ini saat ini kehilangan ruh seperti our founding fathers gitu ngeliat kita sebagai satu untuk menjadi besar gitu bukan bukan pada kepentingan golongan aja gitu padahal Indonesia itu kan memang terdiri dari golongan-golongan yang berbeda harus disatukan maaf ya kalau saya curhat gitu cuma this is so relevant with our our daily life as bangsa jadi ngebayang ya planning is how big you wanna go leading to inspire the effort disini nih fungsi Soekarno memang besar karena dia memang punya karismatik ya dan kalau kita lihat di film itu even PSK aja gitu kan mau aja disuruh Soekarno perempuan ya PSK ya gue gak mau untuk ngebuat si tentara-tentara Jepang itu jadi lebih kalem gitu supaya dan supaya juga dapat info gitu supaya tenang gak terjadi ini gitu dan gila aja gitu kan ya Soekarno bisa inspire apa para PSK itu yaudah apakah tabung aku ikutin yaudah buat ada tuh golongan kayak gitu gitu yang sebenarnya juga kontribusi terhadap kemerdekaan bangsa walaupun ya gitu lah ya caranya tapi yang disini kita lihat adalah konteks dari Soekarno to inspire the effort controlling to ensure the result measure performance take corrective actions disini fungsinya hatta untuk ngeliat eh bung sejauh mana nih udah kita sampai negara ini kita perlu datang kita perlu konsolidasi gitu dan fungsi controlling ini juga terkait dengan Muhammad Yamin gitu to ensure the result dan organizing to create the structure ini sepertinya juga fungsi dari kata nah kalau kita lihat di film dokumenter itu apa namanya ya sampai seorang Jepangnya itu yang pro Indonesia oke Soekarno you will be be presiden gitu harta sebagai the symbol harta itu sebagai perdana menteri gitu karena dua orang ini berbeda tapi bersatu tapi perbedaan itu meng-complete each other jadi bisa bayangin ya roles of planning dan controlling in the management process is not a theoretical yang harus lo apa hafalkan gitu but this is so relate gitu dalam kehidupan sehari-hari dalam sejarah dalam organisasi apapun yang besar atau katakanlah kita lihat yang kecil gitu kan again wardah gitu saya lihat cita-cita si ibu nih si yang foundernya ibu apa ibunya kan dia yang lebih lebih kencang gitu dia bilang apa gue gak suka merek merek luar negeri yang menguasai bangsa kita gitu dulunya dia kerja di Wela Wela itu kan perusahaan luar negeri kenapa sih kita gak bisa barang kita sendiri merek kita sendiri yang ini so si ibu gitu buat ini gitu buat jalan buka jalan segala macam ngomong ke supplier try to build brand walaupun butuh waktu lama gitu terus begitu udah berjalan anak-anaknya kan baru pada lulus gitu kan tahun 2000-an awal ayo lo bantu gue supaya ada keluarga gitu teman-teman tau gak bagaimana leading to inspire the effort sampai si ibu ngebuat rumah-rumah anaknya itu berada di sekitar rumahnya dia dan di tengah-tengahnya ada kelam renang loh yang menghubungkan rumah-rumah itu supaya to inspire the effort ayo kita as a family build this dream untuk Indonesia gitu bayang ya dan controlling to ensure the result measuring performance take corrective action sampai ibunya juga sadar bahwa oke ini harus dikasih ke generasi berikutnya karena dia gak mampu lagi megang untuk develop apa the sales network the distribution network and build the branding wardah naik itu justru ketika di tangan kedua anaknya mereka masih 30-an awal tapi ya itu well connected koneksi ITB dan koneksi UI-nya kuat dan sekarang organizing the create the structure itu apa namanya mereka sudah bukan perusahaan keluarga lagi because they aim big wardah datang dari perusahaan yang punya mimpi besar produk Indonesia halal dan apa namanya dan ibaratnya menguasai di negeri sendiri yang ternyata populasnya empat terbesar dunia gitu jadi that's the role of planning organizing apa and controlling the management process ini maaf ya saya ngajak nge-dream cuma supaya teman-teman bisa hanya beyond dari sekedar ngomongin PDCA ataupun apapun gitu benefit of planning adalah improve focus and flexibility action orientation coordination and control and improve time management so planning helps to do that kenapa si ibu ngomongin ini si ibu subakat yang awal ya karena dia pengen lihat gue juga punya batasan gue juga udah tua gitu anak-anak gue udah mulai gitu dan gue juga ketika tua fisik gue gak kayak muda lagi gitu so we need to focus and ini dan yes it helps Wardah growthnya ya itu tadi gitu 20% sementara rata-rata industri kosmetik hanya 7% gitu dan sampai apa namanya yang apa yang punya L'Oreal itu sampai datang ke Wardah gila kan sampai kayak gitu how come you could make these things happen gitu dan Wardah itu benar-benar yang tadinya perusahaan keluarga menjadi market maker di Indonesia dan start becoming market maker di Asia Pasifik L'Oreal Unilever P&G itu takut sama Wardah sekarang karena their sales their market share itu naiknya signifikan dalam waktu yang begitu pendek dan strong gila ya why and how managers plan personal time management do say no ayo saya skip aja ini bisa di ini nah title of plan ada long term plans ada short term long term lebih dari 3 tahun short term sebelumnya nah most of us ngeliat plan used by manager itu 3 3 bulan ke depan a few of us one year time frame very few of us 20 year time frame jadi ngebayang hanya perusahaan-perusahaan yang begitu visionary yang bisa melihat 20 year time frame inget saya pikir saya udah share mengenai BRI tahun lalu minggu lalu bahwa yaitu BRI bisa bisa sampai setua itu karena they have the apa namanya ngeliat bahwa Indonesia ini negara besar dan masih quote unquote masih banyak yang harus dibantu untuk menghadapi lintah darat and that's the reason of us being here dan saya pikir dalam 20 tahun ke depan permesalan ini masih harus terus dijawab dan sampai sekarang sampai BRI usianya lebih dari 100 tahun and they grow strong and they becoming one of the most prominent bank di Indonesia dan most prominent bank globally yang fokus dalam UMKM BRI itu adalah lab yang levelnya global wide terkait dengan bagaimana melakukan kredit ke perbankan kredit UMKM terutama UM usaha mikro kecilnya yang BRI jago banget dan how they make a business strong business strong network dan empowered people dan itu we need to be really proud of BRI bu bukannya dulu ada Muhammad Yunus yang punya Grameen Bank actually BRI itu karena kalah jualan aja kita BRI itu lebih strong daripada Grameen Bank cinta dan bagaimana dia udah berapa ratus tahun cuman memang orang Indonesia kalau dibanding orang India jualan kalah ya gitu sehingga BRI gak terlalu as famous as Grameen Bank nah mudah-mudahan salah satu dari teman-teman bisa menjadi tukang jualan yang baik dalam artian bisa mengangkat perusahaan-perusahaan Indonesia menjadi lebih worldwide ini plans used by managers ada strategic plan vision nah types of plans used by managers ada tactical functional plan functional plan ada production financial facilities logistic marketing plan and human resource plan jadi kelihatan disini tactical implement part of the strategic plan functional how different operation with an organization will help accomplish the overall strategy nih misalnya kita kembali ke MRT strategic plan nya apa sih ya mereka ingin menjadi leading dalam hal solusi transportasi masal di kota-kota Indonesia jadi MRT Jakarta itu walaupun BUMD dia mikirnya itu udah Indonesia gitu jadi dia udah siap tuh kalau Jakarta pindah Jakarta ibu kota pindah mereka udah nyiapin juga tuh plan untuk MRT mereka juga udah nyiapin MRT untuk Jakarta Surabaya diem-diem aja untuk sampai segitu visionnya juga clear purpose organizationnya juga clear dan mereka juga tahu tactical plan ini kan kalau mau ngebuat ngebuat investasi lo juga harus ada return returnnya dihitung dari mana dari tiket dari pendapatan non-ticket ternyata pendapatan non-ticket oke gitu terus juga mereka ada ada pengembangan transit-oriented development gitu kan jadi real estate yang dibangun di sekitar MRT dan itu juga kontribute ke perusahaan terus gimana cara buat organisasinya who's do the production who do the sales who do the logistic facilities financial human resource masing-masing orang punya tugasnya dengan jelas oke ini operational short terms nah planning tools and technique ada forecasting attempts to predict the future qualitative forecasting use expert opinion quantitative forecasting use mathematical model and statistical analysis of historical data and surveys nah ini saya mau ngomong sesuatu yang sifatnya scientific ya electric vehicle kalau kita ngomongin EV gitu kan kendaraan berbasis listrik secara konseptual dia really good why karena seharusnya apa seharusnya satu ongkos bensin fossil fuelnya lebih murah terus kedua apa dia apa namanya polusinya juga polusi udaranya juga kecil kan gitu nah pertanyaan sekarang kalau misalnya mobil listrik dijual di Indonesia yang saat ini berada pada market di mobil-mobil yang masih internal combustion engine gitu apa mesin dengan ban bakar fosil berapa orang sih yang kira-kira bisa jadi konsumennya berapa tahun pertama kedua ketiga is it like the right one kira-kira dengan mobil berbasis listrik yang lebih mahal seberapa sih penyerapan pasar nah itu terus habis itu yang ketiga bisnis apa lagi yang bisa tumbuh di ekosistem electric vehicle ini misalnya nih kalau internal combustion engine kan ada tuh stasiun pengisian ban bakar shell pertamina gitu kan terus kalau yang listrik gimana itu kan belum ada terus siapa yang akan menjadi menyediakan ban bakar listrik apakah cukup ampere PLN apabila mobilnya di charge di rumah atau jangan-jangan kita perlu stasiun pengisian ban bakar listrik tapi sekali nge-charge berapa lama kalau nge-charge nya 2 jam berarti kan harus dibuat kalau di rumah nge-charge nya bisa 8 jam ya mungkin dia pulang rumah tapi habis itu ya kalau pulangnya nggak malem kalau pulangnya malem gitu kan nggak cukup kayak berapa sih orang-orang yang akan bisa satu udah lah beli mobil terus kedua nge-charge di semacam SPBU listrik nya nggak bayang ya forecasting itu terkait dengan how we project di bisnis kita ngomongin karena market jualan-jualan adalah ujuan terus ada contingency planning identifying alternative course of action to take when things go wrong wah rencana backup plan nya apa kalau ternyata ini nggak jadi gitu terus misalnya ini MRT gitu kan nah mereka kan terlibat dalam kontrak-kontrak besar gitu misalnya ngasih ke perusahaan konsorsiumnya Otego gitu kan itu untuk kontrak yang apa namanya kontrak yang perusahaan iklan yang di dalam stasiun terus ada kontrak sama si JAKRO ya Jaris gitu kan yang di tiang-tiang kalau mereka nggak bisa bayar apa yang akan MRT lakukan how's the apa namanya how's the negotiation work bagaimana caranya apakah harus diinsured atau nggak dan contingency plans content trigger points karena dalam kasus COVID ini si perusahaan-perusahaan yang pasang periklanan di MRT minta relaksasi ya karena mereka juga nggak dapat pengiklan kan karena orang berada di rumah halka mereka bisa melihat iklan gitu bahasa mereka tapi ya di situ sisi MRT juga mengalami kalau misalnya dia kurang berarti kan pendapatan MRT kurang how you're going to manage this skenario planning a long-term version of contingency planning identify alternative future skenario plans made for each future skenario and increase organization flexibility and preparation for future shots nih sebenarnya skenario planning ini menarik itu ada ilmunya sendiri kamu coba search aja di google ada buku skenario planning ini didevelop sama Shell salah satunya Shell itu perusahaan minyaknya Belanda kan gitu dan Shell ini bilang gitu ya ke depan akan lebih banyak perusahaan-perusahaan medium yang akan apa namanya yang akan menjadi supplier karena apa kalau menurut Shell karena orang akan getting more educated dan orang tends to be nggak mau bekerja orang-orang pinter tends to be nggak mau jadi orang kantoran gitu karena mereka ingin implement apa yang dilakukan gitu jadi bersiap terhadap pemain lokal yang medium player jadi itu yang dilakukan Shell which is ternyata beberapa true terus kemudian benchmarking use of external and internal comparison plan for future improvement adopting best practice dan staff planner assist in all steps planning process ini implementing plans to achieve result tentunya ada ukurannya specific measurable attainable challenging including stretch focus for doing better and timely nah example hierarchy dalam melakukan planning paling atas itu mission dan purpose kedua di bawahnya ada top management objective senior management objective middle management objective dan top management objective di sini kelihatan nih tujuannya beda-beda antara firm manufacturing division pabrik sama shift supervisor jadi this is a sample of hierarchy dan bagaimana menuang proses planning dalam tujuan pekerjaannya sehari-hari implementing plans to achieve result goal alignment between team leader dan team member misalnya jointly plan individually set and jointly control kemudian participatory planning management by objective promote participation and how participation involvement help building commitment to plan di sini bisa melihat define planning determine where things stand vis-a-vis project develop premises identify action implement and it's like circular di tengah-tengahnya apa yang membuat mereka tetap bersatu adalah build commitment to plans by allowing others to participate and be involved at all steps in the planning process ingatkan yang saya bilang Johnson & Johnson apa credo yang this company responsible for the marketing this company mesin-mesin harus diganti harus memberikan keuntungan harus barang-barang yang diproduksi adalah yang terbaik so this build commitment to plans allowing others and it makes Johnson & Johnson quote unquote agak sedikit berbeda dengan perusahaan farmasi lainnya bu bu Johnson & Johnson perusahaan farmasi bu bukannya dia jualan bedak pantat bayi itu bu iya di Indonesia iya tapi di luar negeri sebenarnya Johnson & Johnson Johnson besar karena yaitu tadi medical dan medical device dan farmasinya juga di Indonesia Johnson & Johnson itu ada Janssen Pharmaceuticals Janssen Pharmaceuticals itu sebenarnya punyanya Johnson & Johnson cuma di Indonesia Janssen itu nggak di nggak di ini dengan Johnson & Johnson gitu walaupun it belongs to Johnson & Johnson nah gitu kira-kira masalah plan ada pertanyaan nggak jadi planning bukan hanya sekedar long term ini jangan apa jangan dideketin dengan kayak gitu but sometimes to understand plan you need to get inspired gitu bahwa planning itu bukan proses yang hanya asal aja gitu yuk kita keren gini you need to have like a soul to do the plan build the commitment lihatlah figure 8 8 3 ini sebagai core dari planning gitu ada pertanyaankah menjadi lebih baik nah disini kita lihat nih work input ada feed forward control work throughput concurrent control work output ada feedback control dan ini adalah pendekatannya jadi figure 9 2 ini adalah salah satu figure yang menjadi inti dari chapter 9 cara manager mengontrol adalah bisa secara internal allows motivated individual and group to exercise self-disiplin atau external occurs through personal supervision and the use of formal administrative system jadi bisa dua-duanya internal maupun external ada self-control ada bioretic control dan ada clan control bu gak salah tuh bu clan influence behavior through norms and expectation by the organizational culture yes untuk organisasi yang canggih itu bisa dibuat mereka punya budaya sendiri sama seperti MRT kalau kita lihat ya organizational culture-nya itu yang membuat MRT berbeda dengan perusahaan transformasi organizational culture mereka adalah hey we are like just start up gitu kita orangnya dikit tapi orangnya kreatif kita gayanya itu solutif gitu kan kita pekerja keras tapi kita juga mengadres segala sesuatunya dengan sharp gak seperti BUMD lainnya gitu kan yang ada feudalisme MRT you could just eat with the directors with the leaders the VPs itu sebagai bagian dari sehari-hari jadi they build sementara kalau kita lihat di transjak atau di komuter lain baru level kardep aja yang di MRT itu apa ya ya gak ini itu udah dijilat-jilat seperti mereka dewa gimana kalau level direkturnya dianggap dewanya dewa terus organisasi perusahaannya seperti apa ya kalau misalnya ada dewa dewanya dewa kesannya jadi mitologi Yunani dan house mitologi Yunani result akhirnya jadi pecah karena semuanya jadi pengen perang mengerebut kekuasaan optimal eh kekuasaan yang mutlak jadi yes that land control happened market control influence market competition on the behavior of organization and their members this is like unilever type L'Oreal type and PNG type jadi mereka ngeliat market competition sebagai tool untuk melihat kita ininya jualannya gimana bahkan unilever yang food juga misalnya yang es krim ya ampun ini AIC mengambil pasar kita sebagai es krim what should we do apa yang akan kita lakukan dan Magnum merasanya memang enak Magnum punya hype tapi it's like years ago sekarang everybody doing AIC apalagi kemarin Asian Games Indonesia sukses berat dan sukses berat itu AIC juga jadi sponsornya terus what should we do nah this is like four steps in the control process sama ada establish performance objective measure compare technical reactions jadi control process pun ada detailnya output standard input standard kenapa perlu dua-duanya output dan input karena garbage in garbage out don't expect output standard yang tinggi kalau input standard yang gak bagus so the gigo berlaku disini measuring of the performance comparing result objective and standard disini ada need for action berarti antara desired performance minus actual performance how to bridge the gap nah ini comparison method ini ada historical relative dan engineering oke sejauh ini clear ya ini adalah contoh bagaimana dilakukan control ini architect foundation framing finishing ini ada CPM atau per chart bagian dari tools dari kontrol dan teknik eh sebenarnya kita udah sampai dimana sih ini udah berapa hari ini critical path dimana nah control tools dan teknik ada break-even analysis ada occurs when revenue just equal cost dan ada break-even analysis perform what if calculation under different revenue and cost foundation nah use of break-even analysis to make inform of what if decisions jadi misalnya disini wah kita harus jualan minimal segini untuk apa supaya kita bisa menutup biaya-biaya ini break-even point semakin kita jualan makin tinggi maka profitnya akan menaik karena slope-nya dia lebih tinggi daripada slope apa namanya variable cost fix cost itu kan fix variable itu semakin banyak dia juga punya slope-nya sendiri jadi fix cost dan variable itu membuat sebagai total cost nah sementara sales disini dan di sales itu ada komponen profit nah dia profit setelah mencapai ini tertentu jadi kalau teman-teman lihat banyak yang dulu kesannya kok penjualannya naik tapi kok tutup mungkin dia belum mencapai break-even point jadi udah berada disini udah ngap-ngap gak cukup menghadapi kerugian sehingga sehingga dia gak bisa melayang ke profit nah this is like basic foundation balance sheet and income statement nah salah satu cara untuk mengontrol adalah ngeliat laporan keuangannya seperti apa balance sheet itu adalah neraca kalau belajar dulu di zaman SMP atau SMA yang bisa ngambil ekonomi dan disini adalah income statement balance sheet ini biasanya tahunan income statement ini lebih lebih kelihatan kalau ini ini adalah foto income statement lebih ke arah kayak video nah ini control tools and technique bisa dilihat dari financial ratio-nya liquidity-nya gimana leverage-nya gimana asset management gimana bu bedanya liquidity leverage nah itu definisinya ada kira-kira untuk basic financial ratio ada pertanyaan gak coba dihayati dulu deh sambil saya cari minuman lanjut lanjut aja halo lanjut aja ya nah ini adalah basic financial ratio yang perlu dilihat kayak misalnya nih ini mohon maaf nih kalau saya agak curhat teman-teman di fakultas teknik biasanya tuh gak gak aware masalah financial ratio mereka tuh senengnya adalah buat sesuatu eh gue ini gak dipikir tuh liquidity-nya gimana leverage-nya bisa gak produknya menghasilkan keuntungan sehingga ke depan bisa ada uang cadangan supaya apa namanya uang cadangan supaya bisa membuat produknya lagi dengan profit sehingga perusahaan makin besar-besar dan besar karena teman-teman teknik menurut saya saya gak tahu teman-teman Mipa gimana itu emang tipikal tukang oprek ya engineers kalau bahasa saya boys toys cuma toys-nya menjadi lebih gede aja senang nge-prek sama boys toys saya pernah ketemu sama dosen yang ngebuat mobil hemat energi terus lo rencana jualannya gimana terus nyengir gue yang penting dapet hibah aja deh dapet publikasi internasional ya sayang banget padahal inovasi mereka tuh sebenarnya bisa dikomersialisasikan nah selain financials ada balance scorecard dan factor use develop scorecard goals itu adalah kalau zaman dulu dan mungkin apa yang terjadi di BUM sekarang itu hanya ngomongin masalah keuangan tapi kalau di balance scorecard selain keuangan itu juga diukur customer satisfaction internal process improvement dan innovation and learning ini adalah yang masih saat ini dipakai ke perusahaan-perusahaan swasta lah ya BUMN juga pakai gitu tapi dalam kenyataannya biasanya emphasisnya lebih banyak di financial performance-nya jadi gitu antara planning dan control kira-kira ada pertanyaan gak antara planning dan control bab 8 dan bab 9 dan mengingat saya agak ngegas ngebut ngejelasinnya oke nah saya pikirkan udah jam 5 nih udah nuslah gitu untuk untuk apa sih yang saya expect dari pertanyaan UTS gitu dan bagaimana saya menjawab tapi kalau bisa itu saya akan ngomongin itu setelah teman-teman ngumpulin apa namanya ngumpulin rangkuman 789 ya apa namanya sekaligus ngajuin pertanyaan jadi saya harap Senin Senin jam 8 pagi paling lambat oke oke siap kah oke saya pikir hari ini udah dulu ya saya juga udah terlalu bersemangat 2 jam mudah-mudahan bermanfaat ilmunya jadi dan juga bermanfaat dalam kehidupan saya izin akhirin apa namanya session ini saya tunggu tugasnya hari Senin dan setelah itu kita punya informal session yang mungkin ya 15 sampai 30 menit lah gitu terkait dengan persiapan UTS gitu ya kira-kira ya iya bu oke sampai bertemu di email kalau gitu thank you assalamualaikum izin n ya terima kasih bu selamat menikmati selamat menikmati